hai assalamualaikum welcome back to my channel Dapur Sokya balik lagi ya ke channel Dapur Sokya kali ini Dapur Sokya mau berbagi resep cara membuat daun hitam ya dapat item yang enak seger pastinya bisa untuk jualan bentar lagi bulan puasa ya bun bentar lagi bulan puasa ini bisa banget atau recommended banget untuk bulan puasa untuk jualan dijamin laris banget ya menasarankan cara membuatnya seperti apa simak dan tonton video ini hingga habis dan seperti biasa jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe dan yang sudah subscribe Terima kasih banyak Oke ini dia bahannya ya bun ya ini ada aci atau tepung tapioca sebanyak 40 gram kemudian ini ada tepung beras sebanyak 50 gram air bersih saya gunakan 600 ml kemudian sedikit garam dan ini ada tepung oman sebanyak 2 sendok munjung ya 2 sendok makan munjung ya oke cukup ini saja bahannya langsung saja kita buat kita sisihkan terlebih dahulu bahan-bahannya nah ini mau kita buat dulu ini ya tepung omannya kita cairkan terlebih dahulu dengan secukupnya air kita larutkan nah sudah kita larutkan kemudian kita saring ya pakai saringan dan jangan lupa dikasih kain yang tipis ya Nah kita kasih kain kemudian kita saring lagi supaya 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 tidak eh ini ya bahasanya kalau bahasa Jawa itu supaya tidak ngeres ya rasanya enggak kulis-kulis karena ini tepung omannya memang sudah halus ya bunya tapi rasanya itu kalau dimakan kayak ada garis-garisnya itu sedikit ya jadi makanya saya saring supaya enggak kerasa ada garis-garisnya supaya kita makannya itu nyaman ya kita aduk-aduk seperti ini nah oke ini setelah kita saring kemudian kita masukkan tepung berasnya dan juga garam beserta tepung tapiokanya ya kemudian kita tambahkan air lalu kita aduk ya bun oke kemudian ini kita masak ya bun kita masak pakai api kecil aja jangan pakai api besar ya karena cepat gosong ini kalau mas kalau belum matang warnanya seperti ini ya agak keabu-abuan nah nanti kalau udah mateng kalau udah mendidih itu warnanya hitam nah jadi kalau airnya sudah surut seperti ini ya guys hasilnya tuh hitamnya menggilat ya dia udah berat ya darahnya jadi berat dia udah berat ya darahnya jadi berat nah kalau udah seperti ini ini siap kita cetak ya oke ini selagi panas-panas langsung kita cetak ya pakai cetakan jendal dawat seperti ini udah semua bisa beli di shopee atau di toko penyelit oke ini saya mau tekan nah ini tekanan seperti ini ya saya pakai kayu ya bun dan jangan lupa di bawahnya itu bunda semua kasih es batu ya tuh hasilnya seperti itu ya bun nah ini udah saya cetak semua ya bun ya nah hasilnya seperti itu ya nih hasilnya seperti ini cantik sekali ya ini kenyal ya kenyal enak banget ya bun tuh tuh lihat kan dijamin berhasil ya caranya juga mudah banget simple ini mau saya sajikan oke bunda ini langsung saja mau aku kemas ya maksudnya bukan kemas mau saya sajikan ya ini dalam posisi di dalam air ya kita rendam ini dapatnya kemudian kita saring kita sajikan bersama dengan es batu seger banget ya dijamin seger banget buatnya simple hemat biaya ya ini kita kasih es batu dulu secukupnya secukupnya aja ya kemudian kita beri air gula nanti kapan waktu nanti kapan waktu saya kasih resep ini ya saya buatin resep cara membuat air gulanya nah ini mau aku beri air susu ya ya saya kasih susu cair karena nggak keburu mau bikin santan ya udah kesorean nah jadi cara yang simple aja seperti ini ya bun hasilnya tuh dijamin seger banget dijamin berhasil cara buatnya gampang ya nah ini mau saya gue aduk seperti ini teksturnya ya uh pasti dijamin naki bunda semua di rumah wajib coba ya di musim panas-panas seperti ini apalagi bentar lagi bulan puasa ini bisa banget dijadiin ide jualan ya buat menu takjil wajib banget coba caranya simpel gampang ya dijamin laris manis nah ini per satu gelasnya bisa bunda jual seharga 5 ribu ya kalau ada topping nangkanya itu bisa jual dijual seharga 6 ribu kalau topping alpukat bisa dijual seharga 7 ribu kalau topping durian bisa dijual sampai 10-15 ribu ya tergantung daerah bunda masing-masing itu kalau saya seperti itu ya oke cukup sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat ya seperti biasa jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke teman-teman bunda supaya lebih bermanfaat lagi bye-bye wassalamualaikum bye-bye bye-bye bye-bye